Bangsa pisang di dalam negeri akan semakin potensial Sebagai perbandingan, ini dua buah pisang itu setara dengan satu porsi nasi sebesar 100 gram Wakil Presiden Republik Indonesia Maruf Amin mendatangi Bumi Reo untuk memanen pisang kavendis di Desa Pulung, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Rabu 30 Maret 2022 Maruf mengatakan, kegiatan panen perdana pisang kavendis ini dalam rangka program pengembangan hortikultura berorientasi ekspor Maruf juga mengatakan, produksi pisang Indonesia meningkat dari tahun ke tahun Sejak tahun 2020, produksi pisang mencapai lebih dari 8 juta ton Sementara volume ekspor pisang mencapai 5.500 ton pada bulan Mei 2021 lalu Dan ini terbesar kedua setelah ekspor buah manggis Dan terlihat di tahun 2022, produksi pisang kavendis stabil dan cenderung meningkat Saat ini kita berada di Provinsi Jawa Timur Yang pada tahun 2020 adalah penghasil pisang terbesar di Indonesia Dengan total lebih dari 2,6 juta ton Atau sebesar 32% dari produksi pisang nasional Dukungan mitra tani dan pola kemitraan di sektor pertanian hortikultura khususnya pisang kavendis sangat penting Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat Sehingga menggerakkan sumber daya pedesaan untuk menghasilkan produk yang berdaya saing Keberhasilan model pemberian ekonomi sektor pertanian harus terus dikembangkan Saya minta kepada Ibu Gubernur dan para Bupati Agar pengembangan hortikultura untuk peningkatan ekspor dan ekonomi daerah Dapat diperluas di Jawa Timur Agar penghasilan dan kesejahteraan petani semakin meningkat Buah Pres juga berharap areal tanam pisang kafendis di Desa Pulung ini Semakin berluas mengikuti jejak keberhasilan program serupa di Tanggamus Lampung yang sudah berkembang Dari Jakarta, Adi Wiranata, Fatih Albana, Tim TV Tani mengabarkan